Halo guys, cinta-cintaku besti-bestiku parkiran motor pegawai rutan kelas 1 Makassar Surat terbuka untuk Bapak Kapolda Sulawesi Selatan ini Saya kasih tau nih, saya berada di rutan kelas 1 Makassar Nih, saya perlihatkan, rutan kelas 1 Makassar siap menampung owner-owner skincare yang sudah jadi tersangka Terhusus yang sedang hamil Boleh tuh Pengalaman saya di penjara selama 4 bulan, kan Polda Sulawesi sendiri yang memenjarakan saya ya Dan saya dapat pengalaman yang luar biasa ini Dalam penjara itu, ada beberapa orang hamil yang masuk penjara Pak Sampai melahirkan, dan sampai anaknya usia balita Ada di dalam penjara itu Pak Ada berapa ya anak bayi di dalam waktu itu ya Saya waktu, di zaman saya ada 3 orang bayi Pak Yang dilahirkan di kantor polisi, yang dilahirkan di rutan kelas 1 Makassar Dan di bawah rumah sakit gitu Pak, kira-kira Hamil besar di dalam rutan Pak sini Saya tidak berkata huaks, data-data dan fakta memang benar Saya pernah kalian tahankan di krimsus Nah ini saya di dalam sini 4 bulan, kalian kan yang mengirim saya sampai di sini P21 Jadi saya bisa bersaksi loh Di dalam rutan kelas 1 Makassar ini, ada orang hamil di dalam Siapa bilang orang hamil tidak bisa ditahan Banyak kok, 80% penghuni rutan kelas 1 Makassar Orang-orang miskin, orang tidak punya Tapi saya lihat di sini, orang-orang memiliki uang miliaran ratusan miliar Dengan alasan hamil Dia tidak dipenjara Luar biasa, luar biasa Bapak Kepolda ini Luar biasa ya Pak Jadi kalau dibilang 3 owner itu Salah satunya sedang hamil, makanya tidak ditahan oleh kepolisian Anda salah besar Anda sebagai kepolisian Kepolda Susel Kebang Fili Karena di mana faktanya Anak Balita pun di ikuti penjara dalam sini Pak Bayangkan itu Abang saja ditahan Jangan beralasan karena 3 skincare itu salah satunya ada yang hamil Makanya kalian tidak penjarakan Kalian tidak lakukan penahanan Kalian sudah terbang pilih kepada rakyat kecil